Halo Sobat Oshin, yuk kita bahas preview drama kesayangan kita langsung yuk. Geis disini terjadi hal yang bikin panik karena Eunho jadi tidak fokus saat ia melangsungkan siaran. Karena Eunho tak fokus kerja hingga ia ditegur oleh atasannya dan membuat atasannya marah karena kesalahannya. Geis ada alasan dibalik tak fokusnya. Eunho saat kerja ini dikarenakan karena ia telah mendengar kalau Hyunho membicarakan tentang pernikahan. Disini Hyunho belum jelas yang dibahasnya. Apakah pernikahan itu untuk dirinya ataukah Hyunho dengan wanita lain? Semua pembicaraan itu membuat kacau hati dan fikiran Eunho hingga terbawa saat ia kerja dan Donho pun sangat sedih. Geis apakah karena ini nantinya sosok Hyeri akan muncul? Dan andai kata Hyeri muncul itu berarti Eunho akan kembali sakit. Dan Geis kalau Hyeri muncul itu adalah kabar gembira untuk Juyeon. Karena ia sangat kehilangan Hyeri. Juyeon saat Hyeri hilang, ia sangat terbuncang dan sedih jadi kalau Hyeri muncul lagi berarti kebahagiaan Juyeon tumbuh kembali lagi. Sementara itu, Geunho sangatlah cinta pada Hyun, jadi tak ada alasan Hyunho untuk melepaskan Hyunho begitu saja. Ia pasti berjuang bagaimanapun caranya agar Hyunho tetap jadi miliknya. Wah makin seru, dia geis kisahnya jadi tak sabar untuk menontonnya. Oke itu yang bisa Osin bagikan mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena ini hanya prediksi kam saham nida bayi-bayi. Terima kasih telah menonton!